ini mie-nya, wow kita langsung coba, mat mamam guys oke, jadi hari ini, saya lagi ada di daerah Bogor, balik lagi ke Bogor ya dan ini tempatnya di Jalan Cilendek, kalau tidak salah pokoknya info dan alamat belakang ada di kolom deskripsi dan disini saya ingin datangin salah satu penjual makanan jadi makanan itu berupa mie, mie-nya mie goreng saya lihat di tiktok, ini viral, katanya ini porsinya jumbo dan katanya enak, mie-nya itu buatan sendiri namanya itu Misa Roja, lokasinya di belakang saya, kita langsung aja ke sana kita buktikan seberapa enak Misa Roja ini, dan tentu saja saya akan review se-detail-detail ya oke, wah berisik banget di ini, benar-benar di pinggir jalan soalnya yaudah kita langsung aja, tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe, yuk cap yuk, usah lama-lama Misa Roja, mie sih, mau mie? ini berapa? satu boleh ijin video boleh? boleh boleh ada mie selain mie apa lagi Bu? nasi kue tiaw nasi kue tiaw, cuman favoritnya mie ya? iya mie-nya digoreng? iya boleh deh, mau satu mie goreng bikin sendiri bikin sendiri mie-nya Bu? iya iya ini ibu yang punya? iya ibu, ini buka dari tahun berapa Bu? tahun.. tahunnya sampai 30-an oh udah 30 tahun? iya, sampai 30 tahun udah 30 tahun guys ini buka, dan ini bukanya di sini awalnya? awalnya di Cemangu, orang mertua mertua oh mertua di sana? iya oh soalnya saya di Google ada 3 cabang ya bu ya? iya, ada 3 masih saudara? saudara, suami saya oh masih keluarga lah ya Bu ya? iya bu saya boleh lihat mie-nya nggak Bu? ini ya, sini guys ini mie-nya ini bikin sendiri ya Bu ya? wow ini seporsi harga berapa? harga Rp 22.000 Rp 22.000 ini jenis mie-nya rada-rada besar ya? iya ini sehari habis nih ibu segini? kalau bukan juga kadang-kadang habis kadang-kadang habis? ini berapa kilo segini? 10 kilo? wow buka tiap hari apa Bu? buka tiap hari buka tiap hari? dari jam berapa sampai jam berapa? jam 05.00 sampai jam 09.00 oke deh, saya mau coba Bu satu ya Bu ya sedang aja sedang aja siap oke Bu, makasih oke Bu, makasih tempat Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia guys. Mie Sarojanya. Ini banyak banget porsinya. Dan harganya cuma Rp22.000 ya. Wow sih, jadi selain ada mie, ada kue teo sama bi hum juga ya? Dan ini selain bisa digoreng, bisa juga direbus. Yang kuah maksudnya. Oke, ini isinya. Wow, isinya ada kikil, kulit sih kata ibunya. Terus ada bakso. Terus ada sayuran juga ya, sawi putih sama kol ya. Ini kalau kayak gini, gue jadi teringat dengan mie yang di Sukabumi ya? Mie Udin ya? Kalau nggak salah, lupa gue namanya. Oke, kita langsung cobain. Dan ini yang unik, disini mie-nya bikin sendiri juga ya guys. Homemade. Kita langsung coba. Mat mama, guys. Suapan kedua. Untuk harga Rp22.000 ini enak banget. Ini tuh cita rasanya lebih ke gurih, manisnya nggak yang lekoh-lekoh banget, nggak yang manis-manis banget. Tapi balance, antara gurih sama manis dia balance banget. Tingkat kepedasannya kalian bisa request sih, mau pedes atau sedang atau nggak pedes. Ini gue pilih sedang. Ini enak banget pedesnya kalau sedang. Untuk teksturnya gue juga suka. Dia nggak yang lembek. Teksturnya padat ya di mulut. Kenyal gitu. Kenyal tapi padat. Bisa dibilang al dente lah ya. Enak guys. Kulitnya melted banget. Tadi si ibunya bilang, kalau ini dia pakai kecapnya kecap khusus ya. Dari dulu, dari awal buka 30 tahun lalu, pakai kecapnya kecap itu. Namanya kecapnya zebra ya. Jadi kayak kecap lokal bogor gitu. Dan enak sih. Manisnya pas gitu. Kita akuin aja ini, nggak usah lama-lama. Mantra banget guys. Mantap terasa. No play-play juga tentunya. Untuk harga Rp 22.000. Dapat porsinya no play-play guys. Nggak main-main. Ganyak banget. Porsi 2-3 orang ini ya. Nggak usah pakai nasi lagi. Makan ginian. Udah. Makan satu aja udah bela banget lah sih. Sayuran ya guys. Bawi putih sama kol. Mantap rasa. Gila guys. Ini. Lihat gue udah makan cukup banyak dan... Kayaknya nggak berkurang. Ini masih banyak banget. Dan harganya cuma Rp 22.000. Itu yang bikin amazing. Ini kemungkinan gue bawa pulang. Gue lanjutin di rumah. Karena emang banyak banget porsinya. Kalau kalian dibungkus ini bisa buat porsi 2-3 orang. Seperti yang gue bilang. Ya udah terbukti sih. Ini cocok banget untuk viral. Wajib banget untuk viral. Mie goreng saroja ini. Pokoknya kalau kalian yang di Bogor. Mau cobain. Langsung aja dateng. Ini di... Celendek ya. Gangmakam. Info dan alamat dan titik Google Map. Lebih lengkap ada di kolom deskripsi. Oh iya. Ini ada 3 cabang ya. Kalian cari aja di Google. Ini sama aja. Karena emang masih keluarga. Keluarga dekat. Suaminya ibu juga buka. Di cabang itu. Kalau kalian yang udah nyoba. Langsung aja posting di Gavit. Atau di G-Story kalian. Menggunakan hashtag KliRusaka. Tag Instagram AnakTitiKulinar. Nanti bakalan gue repost ya guys. Yaudah ini gue mau lanjutin. Dan bagi kalian yang belum subscribe. Tentu saja klik tombol subscribe. Akhir kata jangan lupa mam-mam. Abis ini gue bukus. Nggak sanggup gue. Nggak habisin satu. Dah. Ini. Sub indo by broth3rmax